Ketika keamanan sudah mulai menyeluruh di atas muka bumi ini Hubungan antara manusia dengan manusia bahkan hayawan dengan hayawan yang lain Tak ada yang saling membunuh satu dengan yang lain Baru disitu Nabi Isa akan meninggal dunia Dan disalatkan oleh kaum muslimin Setelah Nabi Isa meninggal dunia Barulah akan tiba hantaran angin yang lembut dari Allah Untuk mengambil nyawa setiap orang-orang yang beriman Tak seorang pun yang beriman kecuali akan dicabut ruhnya oleh Allah SWT Dan pada waktu itu sebelum dicabutnya ruh orang-orang yang beriman Satu dengan yang lain ini Dah tak ada lagi yang sibuk dengan dunia Sehingga kata paginda Rasulullah Wahai sekalian manusia bersedekahlah kamu Sebelum tiba waktu kamu nak bersedekah Tiba orang yang nak terima Nak mengambil ganjaran pahala sedekah Harga lembu itu berlipat kali ganda berbandingan kepada harga barangan yang lain Harga kuda Tak ada harganya Pasal apa? Kuda tidak lagi dipergunakan untuk berperang Makanya harganya murah Lembu digunakan untuk mereka itu menanam Punya tanah Tanam sendiri tumbuh dimakan Tanam lagi tumbuh makan Tanam lagi Sebab mereka sudah sedar semakin hampirnya kepada hari Kiamat Menunggu ajal datang kepada mereka Karena Yajud dah keluar Mereka orang-orang beriman Yang tahu tanda-tanda itu tanda-tanda besar Akan hampirnya hari kiamat Buat apa lagi nak cari dunia Sementara kiamat akan datang Untuk apa dunia dicari oleh mereka Sehingga itu sebab mereka ketika menyedari dunia semakin hampir Dengan tanda-tanda yang besar yang sudah dilalui oleh mereka Mereka tak ada lagi hasrat untuk dapatkan dunia Sehingga seorang daripada A'rabi, Badui Datang ke Bayatul Mal Maka diberikan Pemberian yang begitu Apa namanya Banyak berupa emas Di perjalan Di tengah perjalanan Eh Takkan aku seorang Yang minta-minta Ini satu Sudara-sudara aku Kalangan kaum muslimin Tak ada yang meminta Minta harta Malu aku nak minta-minta Tak meniru kepada yang lain Tidak meminta-minta Bagi balik Bagi Bayatul Mal Wahai Bayatul Mal Ini harta yang aku dapat Daripada engkau tadi Aku kasih balik kepada engkau Mas Banyak tumpukan emas Yang dibawa Banyak tumpukan emas yang dibawa Kata Bayatul Mal Mengatakan Kami tidak mengembalikan Pemberian yang kami dah keluarkan Bayatul Mal Nyata nak duit juga Sehingga dibagi kepada orang lain Orang lain tak nak Apa dia buat Diambil itu emas Dibuang ke dalam laut Atau ke dalam sungai Dia sendiri tak nak Sudah ada sifat Apa itu Penjagaan Daripada kecintaan Kepada dunia Tak mula jidah Nak tunggu mati Hari kiamat tak lama Demikian keadaan Yang akan berlaku Tak ada orang Yang meminta sedekah Oleh sebab itu Nabi bersabda Bersedekahlah Kamu sebelum datang Satu masa Kamu tak akan jumpa Orang yang mahu Menerima sedekah Setelah Keadaan Begitu aman Dan tenteram Baru Allah SWT Menghantarkan Angli Yang lembut Mencabut Ruh Setiap orang-orang Yang beriman Kepada Allah SWT Sehingga Seorang Tak seorang pun Daripada orang beriman Kecuali meninggal dunia Dan Quran Akan diambil Oleh Allah SWT Dan tidak ada lagi Orang yang Melafatkan Allah SWT Berlakulah Hari kiamat Kepada mereka Iaitu Bermulanya Matahari Terbit Daripada barat Dan juga Berlaku hari kiamat Yang Apa namanya Berlaku Hancurnya Planet Dan juga Hancurnya Segala perkara Yang dicipta oleh Allah SWT Yang awal Wajar Alhamma werde Dari Orang 13 Terima kasih.